Desa Sukoharjo, Kecamatan Kabupaten Pacitan merupakan lingkungan perajin batik yang sudah ada sejak turun-temurun. Salah satu sentra industri batik yang terkenal yakni batik saji. Batik saji tercipta sekitar tahun 1990 silam oleh seorang perempuan bernama saji. Pembuatan batik saji sendiri terbilang masih sangat tradisional. Seperti alat hingga pewarna juga masih menggunakan bahan hasil alam. Selain itu, batik saji ini sebenarnya tidak banyak berbeda dengan batik khas pacitan lainnya yang bermotif buah pace atau mengkodu. Hanya saja konsep pewarnaan yang lebih beragam dan cemerlang menjadikan batik saji tampil lebih modern. Motif yang dikembangkan juga masih mengadopsi motif wayang beber yang pada masa lalu sangat populer di kawatan pacitan. Satu perajin biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat hari dalam menggambar pola batik di atas kain. Maklum karena kreativitas dan ketelitian menjadi modal penting untuk menghasilkan karya batik yang diminati masyarakat. Dari mulai batik nggak laku, akhirnya batik laku ya, itu perjalanan yang panjang. Karena dulu batik nggak laku, sampai akhirnya diakuisisi sama Malaysia waktu itu, sampai diklaim, akhirnya rame. Dan alhamdulillah, saya bersyukur sama Malaysia malahan, akhirnya batik jadi laku. Seperti itu ya? Salah untuk batik saji sendiri, ada ciri khas sendiri mas? Batik saji, ciri khasnya dia melayani semua kelas. Dari mulai kelas yang paling bagus sampai yang paling murah ada. Mulai yang klasik sampai yang modern, yang sekarang untuk harian ada. Sementara itu, untuk harga batik saji sendiri dibanderol bervariasi, mulai dari 35 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah. Meskipun dalam kondisi pandemi, dalam sehari bahkan bisa merauk omset pendapatan hingga 10 juta rupiah. Para pembeli pun mengaku sangat menyukai produksi batik saji, karena selain kualitas yang memuaskan, mereka juga dapat memilih ratusan motif batik saji dengan berbagai corak. Ya, bagus mas. Ada banyak jenis batik saji, dan kualitasnya juga bagus, cocok untuk dipakai. Bisa puas? Menariknya itu dari ciri khasnya mas. Ciri khasnya. Coraknya itu bagus, dan cocok untuk dipakai.